Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan penataan wilayah rukun warga yang kumuh. Salah satunya yang berada di Kelurahan Kerendang, Tambora, Jakarta Barat. Warga yang berada di Kelurahan Kerendang ini tinggal di atas saluran air penghubung kali. Kebanyakan rumah warga terbuat dari kayu. Jarak satu rumah ke rumah lainnya sangat rapat, hanya tersisa gang-gang kecil saja. Kondisi ini membuat minimnya pencahayaan dan sirkulasi udara. Selain itu warga juga harus kekurangan akan toilet. Saya sih sehariannya seperti biasa saja, emang tinggalnya sudah 20 tahun saya di sini gitu ya. Kehidupannya ya boleh kelihatan lah agak kumuh gitu. Kayaknya banyak anak kecil, rumah mandi juga ibaratnya kalau mandi bersama ya bareng-bareng gitu. Terkait dengan program penataan lingkungan kumuh yang didapat dari data BPS tahun 2017. Akan tetapi saya berharap program ini jangan hanya sebagai sebatas wacana. Saya berharap rencana ini dapat realisasi dengan harapan masyarakat kami ini bisa hidup lebih layak. Karena walaupun bagaimana di sini banyak anak-anak kecil yang bermain, terutama untuk instalasi udara yang mereka butuhkan agar keluarga kami ini hidup.